assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar fans sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya amin 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 ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan cemimin di channel kesayangan kalian yang dimana channel ini tak bosan-bosannya akan menceritakan alur sinetron kesayangan kalian terpaksa menikahi tuan muda yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia rininta pada hari ini episode ke-167 yang akan menceritakan tentang Kinanti yang tak mau bicara dengan abimana gara-gara ini namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya teman-teman semua bagi yang baru menemukan channel ini silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya nah guys dalam episode nanti sore sinopsis terpaksa menikahi tuan muda bakalan semakin komplit menayangkan konflik yang menegangkan puncak-puncak ketegangan sinopsis terpaksa menikahi tuan muda bakalan berhasil atau tidak semua itu tergantung penonton nah guys bagaimana kelanjutan soal Kinanti yang marah sama abimana yang dikiranya selingkuh Mari pantau sampai selesai ya Kinanti masih marah dengan abi karena menganggap abimana telah berselingkuh hal ini berangkat dari Kinanti yang percaya foto dan video saat abi dan Carla masuk ke dalam hotel padahal saat itu abimana hanya membantu Carla yang sedang lemas dan kecapean namun dampaknya abimana malah dijebak sinanti memutuskan untuk tak mau bicara sama abimana ingin menenangkan pikiran dulu Kinanti juga tak menyangka kalau abimana sampai selingkuh dengan wanita lain nah guys di sisi lain abimana pun sudah mulai merah mukanya dan sadar ternyata ada yang sengaja menjebaknya dengan penyebar foto dirinya bersama Carla hal yang tampak adalah dia akan selingkuh sama Carla abimana pun heran karena malah ada HP Amanda di tempat ia yang menampilkan foto dan videonya bersama Carla pada saat itu abimana mulai berpikir bahwa jangan-jangan Amanda ia seakan mengiring kalau pelakunya adalah Amanda pada saat itu abimana mulai berpikir bahwa jangan-jangan Amanda David juga tidak begitu percaya kalau pelakunya adalah Amanda oleh karena itu David menerangkan kepada abimana bahwa Amanda saja nampak bersama Rendra dan Rendra tidak membiarkan Amanda pergi kemana-mana nah guys apakah David memutuskan untuk tetap mengikuti kecurigaan tuan muda di mana atau dia harus mencari tahu fakta yang terjadi lebih lanjut David malah curiga kalau aksi itu adalah ulah Radit maka dia mulai menyusun rencana untuk mencari kebenaran sebelumnya David juga sudah menyelidiki Radit dan memang Radit masih mencurigakan karena dia tampak merencanakan sesuatu Abimana pun menyuruh David untuk menyelidiki siapa saja yang menjebaknya dengan Carla dan segera dapatkan orang itu nah guys dalam adegan lain Anita terus memanfaatkan situasi dan dia ingin Abimana dan Kinanti cerai Anita mengatakan kalau Abimana sudah tega mengkhianati Kinanti padahal di dalam hatinya Anita berharap mendapatkan harta warisan tak berhenti di situ Karina nampak kelelahan dan ternyata selama ini dia pura-pura meninggal demi klaim asuransi namun Herman tetap menyuruh Karina untuk sabar sampai klaim asuransinya cair di sini Marissa ternyata dibohongi oleh Herman dan Karina faktanya Karina belum mati tapi keduanya memainkan rencana besar supaya demi memiliki Herman secara utuh nah guys jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like-nya juga ya agar cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini cemimin dan kru pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh